Zoraya tahu apa yang imam-imam lakukan? Imam-imam itu lakukan, dia harus bersekutu secara pribadi kepada Yahweh Lalu dia harus memberitakan firman Dia harus menyatakan ini salah, ini gak boleh Walaupun banyak orang yang berkata, eh kamu kerjanya menghakimi-menghakimi Bukan kita yang menghakimi mereka Tetapi kebenaran firman yang kita sampaikan itu yang akan menghakimi mereka Sehingga mereka merasa tergebar, saudara Mereka menolak, mereka tersinggung Ijinkan roh kudus tetap memakai hidup saya dan saudara Untuk menjadi imam yang diutus bahwa imam besar Untuk menyatakan kehendaknya Bagaimana kita, Yahweh bisa menempatkan saya dan saudara Berfungsi sebagai imamat yang rajani Kita harus mau diajar, saudara Kita harus mau dibentuk, kita harus memiliki persekutuan pribadi dengan Yahweh Sekali lagi saya ingatkan Jangan pernah mengabaikan Panggilan roh kudus Untuk masuk, membawa kita masuk mempelajari firman Untuk berbicara dengan dia Untuk mendengarkan dia Saudara, kalau kita katakan kehidupanku adalah kehidupan doa yang 24 jam dalam sehari Tujuh hari dalam seminggu Tujuh hari dalam sebekan Ini berarti, saudara Kita tidak pernah menempatkan roh kudus di tempat yang khusus pada saat-saat tertentu Dan menempatkan roh kudus di tempat-tempat tertentu Kita tidak pernah bilang, oh roh kudus Untuk kali ini, sorry ya, keluar dulu dari hatiku Nanti kau boleh datang lagi Ada berapa banyak orang bilang, oh roh kudus aku udah kehadiranku sekarang jadi doa Sekarang jadi ibadah Sekarang ada di gereja Tapi waktu dia berjalan menuju tempat-tempat tertentu Dia katakan roh kudus, sorry ya, keluar dulu Aku lagi asik dengan film porno yang aku lagi lihat Dan buku-buku porno Atau melakukan hal-hal yang tidak baik Yang dia tahu, itu tidak berkenan di hadapannya Saudara Mari bertahukan Mari kembali kepada pengulihannya Setiap kita memiliki kegagalan-kegagalan dalam hidup kita Setiap kita pernah merasakan betapa kita terjatuh Hampir tergeletak Di pagi ini Pagi ini Tanangkan kebenaran ini dalam hati kita Bahwa dia senantiasa membangun rumahnya Di dalam hati kita Dan menuliskan torahnya Pengajarannya di dalam hati kita Dan kita tidak akan pernah tahu Apakah ini torah yang dia tulis Apakah ini hikmat yang datang dari diriku Apakah ini hikmat yang datang dari pengajaran-pengajaran manusia Tanpa kita pernah mau Untuk mengkonfirmasi Apa yang kita terima Dengan kitab suci Yang kita terima Itu sebabnya Saudara Jangan pernah membaikan Kehadiran roh kudus di dalam hidup saya Saudara Kita kembali ke Yohanes 6 Ayat 26 Ya Suha menjawab dan berkata kepada mereka Sesungguhnya aku berkata kepadamu Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda Melainkan kamu telah makan dari roti itu Kamu telah digenyangkan Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa Tetapi untuk makanan yang bertahan Sampai hidup kekal Yang akan manusia berikan kepadamu Karena Elohim Bapak telah mematraikan hal itu Saudara Pastikan Kalau kita mencari dia Kita merindukan dia Kita merasakan kita tidak bisa lagi lepas dari dia Pastikan Pastikan Bukan karena kita segera mengenal Dia adalah super pekat Lahirnya kita Pastikan Pastikan bukan karena dia adalah jawaban dari setiap permasalahan Pertanyaan yang ada di dalam kehidupan kita Tapi pastikan Tapi pastikan Karena kita telah memakan rotinya Roti hidup itu Kita telah meminum anggur yang merupakan darahnya Sehingga kita menyatu dengan dia Dagi kita menyatu di dalam roti yang kita makan Mencari menyatu dengan dia Darah kita menyatu dengan darahnya Itu mengalir di dalam kehidupan kita Sehingga tidak bisa tidak Ketika kita telah semakin melekap Dan bahkan menyatu di dalam dia Sehingga apa yang kita kerjakan Itu merupakan manifestasi Manifestasi keinginannya untuk ternyata di dalam kehidupan saya dan saudara Bisa sebabnya Kita bangun pagi Kita pergi ke tempat kerja Kita pergi ke kantor Kita melakukan segala perkara Kita pergi ke sekolah Pastikan Bahwa dia mau berkarya melalui hidup kita Dia mau berkarya melalui kehidupan kita Bisa sebabnya saudara Kebenarannya adalah Jika dia menyatu di dalam diri kita Kita tidak perlu diaksa oleh orang lain saudara Tidak perlu dibilang Kamu tidak tahu Bahwa ini tidak boleh kamu lakukan Ini uang kantor Kita tidak boleh ambil Kita tidak boleh korupsi Sebabnya Jika kamu dipercayakan sebagai bos Engkau dipercayakan sebagai pimpinan proyek di kantormu Engkau dipercayakan sebagai koordinator di dalam setiap proyek Di dalam setiap organisasi Pastikan Pastikan Apalagi kalau kau dipercaya Untuk memimpin semangat Yahweh Pastikan Pastikan Bahwa kau bekerja Bahwa kau bekerja Untuk mempunyai festasi